Intro Halo Sobat Skelukup, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, balik lagi nih di Skelukup Masak. Kali ini kita bakal masak ayam taliwang. Bener banget. Jadi hari ini kita bakal masak-masakan Indonesia. Yang notabene kata orang itu susah. Tapi nyatanya sebenarnya masakan Indonesia itu gampang. Langsung aja kali kita masak. Oh iya, sebelum kita masak, nanti full resep semuanya ada di deskripsi. Oke, langsung masak. Sobat Skelukup, jadi kita disini pakai ayam pejantan. Buat kalian itu yang mau pakai ayam negeri atau ayam file itu bebas. Terserah kalian, cuman yang enak itu pakai ayam pejantan. Kalau pakai ayam negeri itu masaknya lebih lama. Kalau ayam pejantan itu lebih cepat. Nah, sekarang kita bakal marinasi si ayamnya pakai bumbu-bumbu yang ada di deskripsi. Oke, sobat Skelukup. Nih lihat, ayamnya udah kita aduk-aduk, campur-campur sama si santan, kaldu jamur, lada, dan jeruk limau. Kalau udah kayak gini, ini bisa dimarinasi minimal 15 menit lah. Ada bagusnya tuh semaleman, biar lebih ngeresep lagi. Cuman 15 menit, 15 menit juga udah nggak masalah. Langsung aja kita marinasi di lemari es. Alright, sembaring kita menunggu ayamnya di marinasi, kita langsung aja bikin bumbu taliwangnya. Nah, bumbu taliwangnya itu, kita disini bahan-bahannya ada cabai merah, cabai keriting, tomat, kencur, bawang putih, bawang merah, kemiri, terasi, santan, sama ada cabai kering. Cabai keringnya udah direndam, kurang lebih 15-30 menit direndam sama air hangat atau panas. Tujuannya biar dia kan kering tuh. Jadi pas dikasih air panas, biar bisa lembek lagi aja gitu. Oke, langsung aja kita masak terasinya dulu. Nanti baru dicampur semuanya di blender. Let's go! Terasinya, disini bakal gue sangrai dulu. Kalau kalian mau bakar dulu juga gak masalah. Kalau gue karena gak ada alat buat bakarnya, jadi gue sangrai aja langsung di atas kompor. Coba sekelukup, kalau udah ke blender semua, udah cair kayak gini. Gak cair sih, dia teksturnya cair. Tapi kalau dilihat dari dekat tuh masih ada butiran-butiran yang kasar gitu. Tapi gak terlalu kasar. Jadi nanti ini bisa buat bumbu oco. Bumbu ocol. Jadi ini juga nanti bisa jadi bumbu cocolnya. Nah ini kita masak tanpa dikasih minyak lagi. Karena tadi kita udah ngasih minyak lumayan agak banyak. Jadi kita sekarang masukin bumbunya ke kompor. Let's go! Setelah itu kita masak sampai warnanya sedikit agak kecoklatan, lebih pekat. Terus juga si minyaknya kayak itu udah mulai keluar-keluar itu tandanya juga udah mateng. Jangan sampai gak mateng. Karena kalau gak mateng nanti rasanya anjir. Nanti kita kalau udah mateng, kita kasih gula sama kalde jamur. Terus kita tambahin air sedikit sama santen. Jadi nanti biar teksturnya itu tetep kental tapi gak kental banget. Tetep cair. Biar nanti bisa dicocol juga sama bisa jadi bumbu oles. Langsung aja kita masak sampai mateng. Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita ambil ayam ya. Ayam marinasinya. Nah ini nih ayamnya udah dimarinasi. Sekarang kita mau grill. Sebenernya aslinya kan pake areng ya. Biar rasanya lebih mantep lagi. Biar ada rasa smoky-smokynya. Cuma karena kita dirumahan. Jadi yang mau gak mau kita pake teflon aja. Terus kita balurin si bumbunya. Kita bakar lagi. Terus begitu sampai bumbunya ngeresap dan mateng. Oke langsung aja kita bakar ayamnya. Oke kita bakal masak si ayamnya. Dengan api kecil aja ya. Soalnya kalau pake api besar nanti ayamnya itu keburu gosong. Tapi dalamnya belum mateng. Jadi kita ngincer biar ayamnya itu bisa mateng. Itu matengnya merata. Terus bumbunya ngeresap. Langsung aja. Nah kalau udah kayak gini. Biar gak mucat-mucat. Langsung kita tutup semuanya. Jangan lupa apinya tetep kecil. Nanti kita bakal oles lagi si ayamnya. Habis itu kita bakar. Habis itu selesai. Nah ini liat. Udah mateng semuanya. Tadi udah gue pindahin. Ini saatnya kita plating. Oke sobat sekukup. Ini dia ayam taliwangnya udah jadi. Liat nih mantep banget. Kalau dimakan pake nasi. Pake kangkung. Mantep lagi. Apalagi dicocok lo pake bumbu taliwangnya ini sendiri. Langsung aja kali kita badok ayamnya. Oke guys. Segitu aja video sekukup masak kali ini. Semoga kalian suka. Dan menginspirasi kalian. Buat ide masak kalian hari ini. Jadi jangan lupa dicoba resepnya. Nanti ada di deskripsi semuanya. Terus diriku. Jangan lupa tag PT Rekansa dan Arova IP. Segitu aja video kali ini. Bye bye.